Jalan-jalan ke kota Bogor, jangan lupa mampir ke Sumarekon Hai, kembali lagi bersama Ruben, Property Agent Buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak tertinggal notifikasi mengenai properti setiap harinya Nah, pada siang hari ini saya ingin mereview salah satu show unit yang berada di Sumarekon Bogor The Maple Residence Yaitu tipe Red Maple dengan dimensi 11 x 19 Berikut tampak lingkungan sekitarnya kurang lebih sangat estetik dan sangat indah ya Dengan awan dan langit yang masih biru Artinya kawasan ini masih sangat minim polusi Kemudian untuk carportnya ini menggunakan granit 60 x 60 Kemudian kanopinya menggunakan skylight aluminium warna hitam Ini nanti sudah dapat ketika kalian serah terima Nah, lalu untuk akses menuju pintu utamanya Itu dibuat tangga menyamping seperti ini ya Nah, ini merupakan salah satu ciri rumah elit Yang benar-benar elit ya Sumarekon Siapa yang gak tau Nah, kemudian untuk smart door locknya Ini kalian sudah dapat Dengan pintu material solid engineering wood Nah, kemudian ketika kita sudah memasuki pintu utama Itu kita langsung bertemu dengan living room Kitchen set dan juga ruang makan Untuk lantai utamanya rumah ini menggunakan homogenius style motif marmer 100 x 100 Kemudian rumah ini masih memiliki halaman belakang yang cukup luas Yang bisa kalian gunakan untuk eksplor taman ataupun berkebun Nah, ini nanti di belakangnya juga diberi tembok setinggi kurang lebih 7 meter ya Untuk menjaga privasi antar rumah Untuk sailing rumah ini setinggi 4 meter per lantainya Lalu di samping living roomnya Ini kita masih punya sliding door Yang dimana disini ada balkoni Yang bisa kita akses Nah, balkonnya itu view-nya menghadap ke depan rumah atau carport Ini bagus banget sih jujur Bener-bener mewah dan kesan pertama ketika masuk ke rumah Red Maple Ini lega, elegan, dan megah sekali ya Adem Bener-bener rumah gitu kesannya ya Nyaman banget gitu Lalu di lantai yang pertama ini kita juga sudah punya Satu kamar mandi dengan sanitary by color Dan ini temboknya sudah full HT ya Lalu masih ada satu kamar tidur Yang bisa dibilang ini kamar tidur tamu Ukurannya sih cukup bisa dibilang master bedroom juga Dan masih memiliki balkon samping Yang dimana ini nembus dengan taman belakang yang tadi ya Nah, ini nanti juga akan diberi tembok setinggi 7 meter kurang lebih Oke, sekarang kita akan naik ke lantai yang berikutnya Nah, untuk tangganya ini menggunakan marmer Lalu disini dibuat high ceiling Dan diberi jendela dual view Wah, ini sih bener-bener bagus ya permainan keramiknya Pilihannya itu bener-bener membuat rumah ini terasa sangat mahal Nah, kita sudah tiba di lantai kedua Yang pertama kita akan bertemu dengan satu kamar tidur anak Yang dimana ini memiliki balkon belakang Nah, jadi balkonnya ini menghadap ke taman belakang ya Ini privasinya masih cukup terjaga Karena ada tembok setinggi 7 meter tadi Kemudian di sebelahnya ini ada ruang tidur anak lagi Namun ruang tidur anak yang ini tidak ada balkon View-nya tetap sama ke taman belakang Lalu di sebelah kiri ada satu kamar mandi sharing Dengan sanitary bicoller Dan tembok HT motif marmer full Dari bawah sampai atas ya Lalu ruangannya terakhir adalah master bedroom Nah, ini sangat spesial sekali untuk para penghuni Ini adalah walk-in closet Dan kemudian punya kamar mandi dalam dengan dual view juga Wow, ini bagus banget ya Sudah kayak mandi di atas pesawat Nah, ini sanitary-nya juga bicoller Ya, memang kamar mandi yang di master bedroom ini sedikit lebih VIP ya desainnya Nah, kembali ke depan Di sini ada queen bed size dan juga ruang TV Lalu di sampingnya ini kita masih punya satu balkon Yang view-nya tuh bener-bener ke langit Nah, ini pakai granit anti-slip 60x60 Nah, kalau kalian tinggal di rumah ini View-nya kurang lebih ya seperti ini lah ya Cantik banget Nah, kemudian kita masih punya ruangan basement Itu bisa diakses melalui living room ini Nah, di sini ada pintu rahasia Kemudian ada tangga menuju ke bawah Sebenarnya ini akses rumah juga ya Salah satu akses rumah Nah, di sini ternyata fasilitas ART Ada tempat mesin cuci Nah, ini kamar ART-nya bisa untuk 3 ART ya Ini karena ini gede banget Lalu di sampingnya masih ada kamar mandi dengan kloset jongkok Dan ini tempat untuk meletakkan mesin cuci Lalu ini adalah pintu samping akses lain Nah, ini adalah ruangan yang bisa dijadikan kantor Bagus banget ya Jadi ruangan produktif itu dipisah dengan ruangan huni gitu Nah, karena yang berkunjung ke unitnya sudah sangat ramai Dan unitnya tinggal sedikit ya Tinggal 5 aja Buat kalian yang ingin bertanya-tanya dan survei Bisa langsung saja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini Cari properti Ingat Ruben Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!